Intro Dokter Aci Tambunan minta pengurus Konipagar Merbau Gali potensi olahraga unggulan Dari Deli Serdang MSTV melaporkan, kepengurusan KONI, Ketua Komite Olahraga Nasional Indonesia Kecamatan Pagar Merbau resmi dilantik Ketua KONI Kabupaten Deli Serdang Dr. Asri Ludin Tambunan meminta pengurus segera bekerja dan berinovasi untuk memanfaatkan potensi yang ada Saya harap KONI Pagar Merbau bisa segera memulai kreatifitasnya bagaimana memajukan olahraga di kecamatan ini Modal dasar sudah ada, disini sudah ada 4 atlet pecak silat yang menjalani pelkda, disini juga ada Ketua Cabur Bola Foli Saya tak berharap KONI Pagar Merbau menguasai seluruh cabang olahraga, tapi kalau 2 cabur saja yang mumpuni dari sini Ini jadi satu kebanggaan, ujar Dr. Aci, Sapaan Akrab Asri Ludin Tambunan usai mengukuhkan pengurus KONI Kecamatan Pagar Merbau di Aula Kantor Camat Pagar Merbau Kamis tanggal 16 Mei tahun 2024 Ia berharap ke depan Kecamatan Pagar Merbau tak hanya dikenal sebagai penghasil batu batas saja Namun juga sebagai kecamatan penghasil atlet-atlet berprestasi khususnya cabang olahraga pencah silat dan bola foli untuk Sumatera Utara, khususnya Kabupaten Deli Serdang Saya harap ini jadi salah satu acuan, kita sebagai pengurus KONI, harus bisa menggelorakan semangat untuk anak-anak muda Berikan mereka semangat bahwa dengan berolahraga mereka punya pilihan hidup, punya masa depan Atlet olahraga tidak datang tiba-tiba, selama ini banyak yang tak terdeteksi dan bakat mereka hilang dengan bertambahnya usianya Ini kerja kita mencari bakat-bakat terpendam, ujarnya Ia pun berharap KONI Pagar Merbau bisa memfasilitasi anak-anak berbakat dengan melaksanakan berbagai event-event olahraga Bikin event gak perlu skala besar, yang kecil saja, kami KONI Kabupaten Deli Serdang juga tidak berpangku tangan Kami akan berusaha bagaimana membantu cabang-cabang KONI meskita besar yang kita harapkan KONI kecamatan bisa maju sehingga bisa terus berbuat yang terbaik Kita berharap olahraga ini bisa menjadi satu pilihan generasi muda berkarir untuk masa depannya Kami KONI Deli Serdang sudah memiliki kesepakatan bersama dengan KACABDIS Provinsi Sumut Regen 1 Untuk masuk ke SMA bagi atlet berprestasi dikasih surat rekomendasi masuk SMA favorit di Deli Serdang Tambahnya Dr. Aci Tambunan berharap Ketua KONI Pagar Merbau terpilih Rahmat Syah dan jajarannya tidak menjadikan acara pelantikan tribut sebagai acara seremonial semata Acara ini jangan hanya sekedar seremonial Bangga pakai seragam tapi tunjukkanlah kinerja Semakin banyak event semakin membuktikan KONI bekerja dan hadir di tengah-tengah masyarakat Tutupnya Edison Harianja melaporkan Terima kasih telah menonton! Bagaimana dong tangkapannya soal acara hari ini? Ya acara hari ini bisa dibilang acara yang luar biasa Kenapa? Karena disini baru inilah pelantikan salah satu KONI yang saya menjumpai ada atlet disabilitas yang berprestasi Selain memang yang lain, teman-teman yang lain ini pun termasuk anggota PASKI kita ini Ini luar biasa lah Orang-orang yang berprestasi Yang bisa menjadi panutan Tapi seperti tadi itu saya bilang Olahraga ini saya harapkan bisa menjadi salah satu pilihan untuk kehidupan kita Mungkin nggak semua orang bisa berprestasi menjadi seorang dokter, polisi, tentara dan apa pun namanya Karena dia ada keterbatasan Tapi mungkin dengan olahraga dia mampu mengekspresikan atau mengeluarkan kemampuannya secara maksimal Yang mungkin selama ini tidak pernah dia sadari Tapi dengan olahraga dia sendiri bisa tahu bahwa dia punya potensi untuk hebat ke depannya Sama kayak hari ini Mungkin beliau belum terpikir bagaimana Ya kalau dia memang SMK Mungkin dia mau lanjut ke STOK Besok dia bisa menjadi guru olahraga Bisa menjadi pemina atlet-atlet masa depan ke depannya Jadi saya kepingin olahraga prestasi ini merupakan bidang yang dicintai oleh seluruh warga Yakinlah Dimanapun kita pasti bisa berkiprah, bisa-bisa berkreasi Dan bisa menjadi seseorang yang dipandang oleh orang lain ke depannya Itu tanggapan saya Jadi saya berharap KONI ini hari ini peresmian Jangan hanya segera seremonial Saya minta itu sama seluruh pengurus KONI yang sudah dilatih Jangan hanya segera seremonial Bangga kita hanya pakai baju seragam Tapi tunjukkanlah kinerja kita selaku pengurus KONI Kita bina nih adik-adik kita ini semua Semakin banyak event di sini Itu nunjukkan bahwa pengurus KONI itu luar biasa bekerja untuk masyarakat Kinerja selamat